Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan popan yang amat dihormati Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan berkaitan dengan isu stalking kalima Allah Dan kita juga tahu bahwa akmal ataupun parti amno yang menyokong tindakan akmal Yaitu bertindak untuk memboikot dan juga tidak memaafkan perkara ini kerana ini amat sensitif Nah sederhana-sederhana, apa berita susulan, apa berita terkini Bahkan di dalam isu ini, bos Maidin sendiri juga sudah mengeluarkan pandangan Dan akhirnya akmal juga telah merespon pandangan daripada bos Maidin itu Adakah perkara ini akan membawa kepada satu lagi situasi yang mungkin lebih teruk Mungkin ada tindakan saman-menyaman di antara pihak ini dan pihak ini Nah sederhana-sederhana, terkini saya mendapat satu maklumat daripada FMT Di mana KK Mat pula bertindak untuk menyaman KK Mat nak saman siapa? Itu menjadi persoalannya Saudara-saudara, satu artikel daripada FMT Free Malaysia Today KK Mat saman pembekal atas dakwaan sabotaj Artikel pada 25 Mac Zin Jian Chang Sendrian Berhad dan pemiliknya Soh Chin Huat dinamakan sebagai defender KK Mat menyaman Zin Jian Chang Sendrian Berhad Kerana didakwa mensabotaj perniagaan rangkaian kedai serbaneka itu Dengan membekalkan stoking tertera kalimah Allah untuk dijual Ketika dihubungi FMT, peguam David Gurupatham mengesahkan saman itu difailkan Dengan Zin Jian Chang dan pemiliknya Soh Chin Huat Dinamakan sebagai defendant Menurut pernyataan tuntutannya KK Mat berkata Defendant menyebabkan sabotaj perniagaannya yang sah KK Mat berkata Zin Jian Chang memohon kebenaran Untuk membekalkan penutup tangan secara konsainan di cawangan-cawangannya Dan tidak memberi kebenaran untuk paparan atau penjualan stoking dalam sebarang bentuk Defendant secara cuai meluluh menjual stoking Allah Tanpa pengetahuan atau persetujuan plaintiff Di premis plaintiff di bandar Sunway Yang menyalahi undang-undang menurut pernyataan itu Nah, di dalam kenyataan ini menunjukkan bahwa bukan KK Mat Yang sengaja untuk membekalkan stoking kalimah Allah ini Dan dinyatakan di sini juga bahwa KK Mat yang bertindak untuk menyaman pembekal Adakah ini bermakna semua dalang ini Bermula daripada pembekal Nah, tonton-tonton-tonton yang amat dihormati Apa komen Anda berkaitan dengan isi ini Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin Di dalam channel ini Tonton-tonton-onton yang amat dihormati Ada satu ulasan yang menarik Yang saya nak kongsi kepada anda semua hari ini Seperti yang kita tahu Di dalam politik Malaysia ini Terdapat kerajaan dan pembangkang Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti ada yang berpandangan Ada yang berpendapat Mahu Anwar Ibrahim meneruskan penggal beliau Sebagai Perdana Menteri pada PRU ke-16 Seperti mana Yang dinyatakan sendiri Oleh Saifuddin Nasution yaitu Bos besar PKR juga Nah Tonton-tonton-tonton yang amat dihormati Mungkin di kalangan PH Di kalangan PKR Mahu Anwar meneruskan penggal Seterusnya sebagai Perdana Menteri Namun saudara-saudara Bagaimana pula dengan rakyat Malaysia Adakah masih ramai yang mengundi Anwar Untuk menjadi Perdana Menteri Adakah selepas PRU-16 Keputusan PRU-16 nanti Mampu menjanjikan kedudukan Anwar Sebagai PM seterusnya Nah ini ada satu ulasan daripada Syabuddin Husin Ataupun Syabuddin.com Syabuddin.com Ada satu ulasan yang Benar-benar mengejutkan Seluruh kepimpinan politik di Malaysia Impian Saifuddin Mahu Anwar Jadi PM Dua penggal barangkali Amat sukar menjadi kenyataan Setiausaha agung PKR Merangkap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menimpikan Anwar Ibrahim Akan bertahan sebagai PM Selama dua penggal Sekarang dalam penggal pertama Insya Allah Dah ada kejelasan untuk memasuki penggal kedua Itulah impian kita Katanya dalam episod terbaru keluar sekejap Berpijak di bumi nyata Impian Saifuddin itu Yang sebenarnya mewakili Impian PH Barangkali teramat sukar Untuk direalisasikan Menjadi kenyataan Pertama Anwar menjadi PM Bukanlah melalui Kekuatan PH secara mutlak Kerana gabungan itu Hanya menang 82 kerusi parlimen Pada PRU15 Termenjadinya Anwar Menuduki Kerusi Perdana Menteri adalah Pertama sekali Kerana Disokong oleh UMNO BN Yang mempunyai 30 kerusi Setelah sokongan UMNO itu Barulah kemudian Menyusul Sokongan daripada Sabah dan Sarawak Persoalannya Berapa kerusi PH boleh menang Pada PRU16 Akan datang Dan masih mampukah UMNO BN Bertahan Sekurang-kurangnya Memenangi 30 kerusi parlimen Berdasarkan penolakan Segmen Pengundi Melayu Kepada PH Dan juga Kepada UMNO BN Bahkan Hakikat itu Boleh dilihat Pada keputusan PRN 6 negeri Ogos lalu Bukan Saja kemenangan PH Dijangka Menyusut Bahkan Nasib UMNO Juga diramalkan Lebih buruk lagi Dalam PRU16 Nanti Ramai yang menjangkakan Kalaupun tidak Tinggal 6 kerusi UMNO Boleh jadi Hanya mampu menang 20 atau 16 kerusi Saja Selepas ini Dengan kedudukan itu Bagaimana UMNO BN Mampu menyokong Untuk Mengegalkan Kedudukan Anwar Bagi penggal Seterusnya Kedua Hubungan UMNO Dan DAP Dan UMNO Dan PKR Masih tidak menunjukkan Keserastian Meskipun mereka Sama-sama berada Dalam kerajaan Beberapa Pemimpin UMNO Tak perlu disebutkan Nama Didapati Masih suka Menyerang DAP Dan pemimpin Tertentu Dalam PKR Dalam isu-isu Tertentu Berkaitan kerajaan Semua ini Menimbulkan Ketidakyakinan Kepada rakyat Untuk terus Mengekalkan Kerajaan Madani Dan Anwar Sebagai PM Lebih daripada itu Berikutan Sentimen Melayu Islam Terus dimainkan Oleh blok pembangkang Keberadaan UMNO Bersama DAP Dalam kerajaan Tidak langsung Menambahkan Sokongan pengundi Melayu Kepada parti itu Nah saudara-saudara Selain janji reformasi Dirasakan Begitu perlahan Semua janji-janji Anwar Untuk melakukan itu Dan ini Yang diusapkannya Sebelum beliau Bergelar PM dahulu Belum ada satu pun Yang menjadi kenyataan Menurut Cabudin Sebenarnya Janji-janji itulah Yang mengikat hati Sebahagian besar rakyat Untuk terus berjuang Dan menyokong Bagi menjadikannya Sebagai PM Selama lebih 25 tahun Namun Kini ramai Yang mula Bersuara Hampa Yang bertambah Hanyalah sokongan Kepada Anwar Di parlimen Tetapi tidak membawa Sokongan rakyat Di lapangan Tentera-tentera Yang amat dihormati Jika semua keadaan ini Berterusan Sehingga PRU 16 Celah mana Anwar mampu Diimpikan Dapat melintasi Garisan Benggal kedua Soal Syabudin Tentera-tentera Anda boleh komen Berkaitan dengan News ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih